Ya, baik berikutnya ini kita akan belajar bagaimana nanti siswa untuk join ke dalam grup atau kelas yang sudah kita buat Kemudian bagaimana juga cara kita mengolah siswa tersebut Nah, biar nanti mudah teman-teman mempelajari tutorial yang saya buat ini Di sini saya akan menyediakan dua browser ya Ini browser utama Saya menggunakan Mozilla Firefox ya Ini adalah tampilan Mozilla Firefox ini saya gunakan untuk halaman guru ya Saya sebagai guru Kemudian di sini saya menginstall lagi ya Tampilan browser ya atau menginstall aplikasi browser yang lain yaitu Google Chrome Nah, jadi nanti saya bisa login dua akun ya Satu Mozilla Firefox untuk guru sebagai saya sendiri berarti Kemudian yang Google Chrome ini nanti akan saya gunakan untuk login siswa Jadi bisa teman-teman, itu triknya saja Nah, misalkan teman-teman ingin mendaftarkan siswanya, ya bisa menggunakan trik yang ini Oke Nah, sekarang kasusnya di sini adalah saya sebagai siswa misalkan Tadinya tidak ada tampilan seperti ini ya Ini kosong semuanya Saya sebagai siswa Kemudian saya ingin bergabung ke dalam grup yang Pak Guru sudah membuatnya Anggaplah seperti itu Saya sebagai siswa ingin menjoin ke dalam kelasnya Pak Guru, gitu ya Oke Maka caranya adalah sama seperti tadi ya Tentunya kita harus membuka dulu Kita punya browser ya Di sini siswanya, kasusnya saya menggunakan Google Chrome Kemudian saya ketik di sini alamatnya sama ya Atmodo.com Enter Kita akan tunggu tampilan utamanya Oke Tampilannya masih sama juga seperti tadi Yang membedakan adalah kita joinnya ya Jangan sebagai guru ya Karena saya sebagai siswa, maka saya joinnya adalah IMS Student ya Lagi-lagi karena kita misalkan Bukan kita ya Mungkin Bapak Ibu, ya saya juga sih Bahasa Inggrisnya masih little-little Kita ubah ke Bahasa Indonesia dulu ya Scroll yang paling bawah Kemudian pilih Bahasa Indonesia Oke, dia akan loading Nah ini Tampilnya seperti ini Saya sebagai siswa ya Ini saya siswa, kita klik Nah, sudah tinggal kita masukkan saja Data saya ya sebagai siswa Nah, jadi kalau untuk guru tadi kan Sarat wajibnya kita harus mempunyai email Ya, untuk join guru ke Atmodo Tapi kalau join siswa ke Atmodo Itu bisa menjadi pilihan Ya, jadi maksudnya Kalau punya email ya dimasukkan Kalau yang tidak punya ya tidak masalah Oke, caranya seperti ini Nama awal Misalkan nama siswanya Budi Ya Kemudian nama belakangnya Budi Misalkan Budi Santoso Ya Mohon maaf kalau ada namanya sama Kemudian disini ada kode group Nah, ini yang sangat penting sekali Di kode group ini Ya, yang tadi yang saya katakan Bahwa kodenya harus kita sampaikan Ke siswa group yang telah kita buat Nah, disini saya buka lagi ya Saya tidak lupa sih kodenya apa tadi Saya buka di bagian halaman guru Ya, kemudian saya klik disini Teknik multimedia SMK Negeri 3 Pro Oke, jadi kalau tidak di klik groupnya Tidak tampil nanti kodenya Kita harus masuk ke dalam groupnya kita dulu Ya Sekali lagi ini dilakukan di halaman guru ya Khusus yang ini Yang apa namanya melihat group ini Nah, ini kodenya AI37BC Ini saya copy aja lah Saya block, saya copy Ya, kemudian saya kembali ke siswa ya Ke halaman siswa Ini sudah beda cerita Ini saya sebagai siswa nih ceritanya Purak-puraknya saya ini tidak tahu ya Kalau disini ada Pak Guru punya tampilan browser ya Disini kita ketik Saya sebagai siswa saya ketik Karena saya sudah copy Saya paste aja biar lebih cepat Kemudian disini ada nama pengguna Ya, oke nih Ada tampilan kode group sah Berarti kode group yang saya masukkan itu sudah benar Nanti kalau tidak benar ada tampilan warning warna merah Ya Disini ada nama pengguna Maksudnya nama pengguna ini adalah username Ya, username ya Sekali lagi ini username bukan nama siswanya Tapi ini username untuk nanti dia gunakan untuk login Nah, nama pengguna ini usahakan kombinasi antara angka dengan huruf ya untuk menjaga keamanannya Misalkan nanti dia akan login menggunakan username Budi 2016 Yang perlu ditegaskan ke siswanya Nanti kita sebagai gurunya harus kasih tau ke siswa Kalau bisa username itu huruf besar huruf kecilnya itu harus diperhatikan Kalau huruf besar ya huruf besar semua Kalau huruf kecil Maksudnya ketika dia menggunakan huruf besar Kemudian dia login menggunakan huruf kecil Nanti tidak bisa ya Jadi huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh dalam loginnya nanti Jadi pastikan diingat besar kecil hurufnya Kemudian ada surel Ini surel maksudnya email Ya, lagi-lagi bahasa Indonesia Oh, sorry Disini ada tampilan lagi nama pengguna telah terpakai Maksudnya budi 2016 pernah dipakai oleh orang sebelumnya ya Karena memang yang menggunakan modon ini kan miliaran orang Ya, wajar lah kalau ada yang sama Kita tambahkan sesuatu yang unik di belakang Misalkan budi 2016 Tambahkan lagi disini SMK N3 Meroke MRK Biar nggak ada yang mirip ya Kita coba klik di bagian bawah Nama pengguna tersedia Berarti sudah berhasil Nanti siswa harus ingat Dia punya username adalah budi 2016 SMK N3 MRK Tanpa spasi Kemudian untuk emailnya Ini boleh diisi Boleh tidak Ya, anggaplah disini tidak ada ya Oke, kemudian bagian sandinya Ini adalah password ketika dia login Akan diminta dua username Yang tadi budi 2016 SMK N3 MRK Yang ini adalah Kemudian yang kedua adalah diminta untuk memasukkan password Ya, misalkan passwordnya saya ketik disini ya Ok, passwordnya ini Kata sandi kuat Nah, ok Sudah ya Kemudian kita klik disini Daftar gratis Ya, siswa ini tinggal klik disini Daftar gratis Jadi teman-teman sebelum saya klik ya Proses ini sekali lagi bisa dilakukan oleh siswa yang bersangkutan Baiknya oleh siswa saja yang daftar ya Nanti biar kita itu istilahnya membiasakan siswa untuk beradaptasi dengan IT begitu Tapi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan gak sabar siswanya daftar ya Silahkan proses ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri Ya Nanti masalah username dan password ya Atau kata sandi Nanti bisa kita reset ya Bisa kita ganti Tapi gantinya itu Bisa dari segi siswa Tapi kalau misalkan siswanya Ada laporan pak Saya gak bisa masuk karena saya lupa password Maka kita sebagai guru bisa mereset passwordnya Oke Kita klik disini daftar gratis Oke dia akan membuat akun Ya Si Budi ini akan dibuatkan akun Oke Kemudian dia akan menampilkan tampilan halaman utama ya Ini Maka siswa tersebut diminta untuk login ya Dengan data yang sudah dia masukkan tadi Nah ini Kita klik disini Bukan saya siswa lagi Karena kita sudah membuat ya Membuat akun Maka kita pilih disini masuk Oke Nah disini diminta Tadi yang saya katakan email atau username Ya karena emailnya siswa kita gak masukkan Yang kita masukkan adalah username Kita tinggal ketik tadi Apa tadi ya Budi 2016 SMK N3MRK Mudah-mudahan tidak salah ya Passwordnya tadi yang saya masukkan adalah seperti ini Oke Mudah-mudahan benar Kita klik masuk Oke Ternyata Alhamdulillah benar ya Nah ini adalah tampilan untuk siswa Ya Jadi ini halaman tampilan untuk siswa Ini kalau saya klik ya Disini ada grup ya Ini Sudah terdeteksi Bahwa si Budi ini Sudah bergabung di Grup teknik SMK Negeri 3 Merauke 2016 Ya Disini kalau saya klik ya Grupnya Nah Tampilannya seperti ini Jadi siswa ini dia masih umum Dia masih ke dalam Grup utama Kita belum Masukkan dia ke dalam kelas Ya Oke Disini kalau siswanya klik bagian anggota Di dalam grup Disini ada 2 anggota tentunya Dia sama Saya sebagai gurunya Yang punya grup Ya Nanti kalau misalkan Ada 100 siswa Maka nanti tampilannya pun disini ada 100 siswa Ya ada Budi Iwan Ya Joko Untung dan sebagainya Karena ini cuma latihan Ya baru si Budi yang kita buat Oke Itu Adalah Cara bergabung siswa Kedalam Grup Edmodo Ya Grup yang kita Buat Kemudian nanti bagaimana Cara kita Mengelola siswa tersebut Untuk kita masukkan ke dalam kelas Kita akan melanjutkan Di tutorial berikutnya Oke Sampai ketemu di tutorial berikutnya Sampai ketemu di tutorial berikutnya